Ya, sukses meroket dengan prestasi di peringkat keempat ASEAN Games. Gelaran ASEAN Paragames yang akan berlangsung 6-13 Oktober juga membidik juara 10 besar. Dengan target berada di posisi ke-7 dari 43 negara peserta, Indonesia diharapkan meraih 16-19 medali emas. Padahal, pada gelaran yang sama 4 tahun sebelumnya yang berlangsung di Incheon, Korea Selatan berada di urutan ke-9. Nah, lantas realistis kah? Target meraih peringkat ke-7, sejauh mana persiapannya demi menunjang capaian prestasi tuan rumah? Langsung saja kita diskusikan bersama dengan Wakil Ketua Umum Penyelenggaraan ASEAN Paragames 2018 atau INAPS GOG, ada Ibu Sylvia Murni. Selamat siang Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Ibu Sylvi, baik. Baik, apa kabar Ibu? Kabar baik. Alhamdulillah, semangat. Semangat, semangat. Semangat, semangat. Semangat, olah-olah kita gelarakan kembali ya, Ibu Sylvi. Tapi yang pasti ada, motonya, Inspiring Spirit and Energy of Asia. Itu dia moto dari ASEAN Paragames tahun ini. Ibu Sylvi, gelaran ASEAN Paragames tinggal menghitung hari begitu ya. Sejauh ini, bagaimana persiapan Indonesia sebagai tuan rumah? Alhamdulillah, penuh semangat dan kita siap. Baik secara infrastruktur maupun atlet-atletnya, terus semangat. Tentu saja eforianya ASEAN Games terus akan kita gaungkan terus sampai ASEAN Paragames. Kita ke delapan kota hari ini. Hari ini berada di Makassar, kemudian besok ada di Bali. Kemudian terus nanti kita ke Pontianak, ke Medan, ke Pangkal Pinang, dan terakhir di Jakarta. Kelapan kota. Ibu Sylvi, ini kan eforia ASEAN Games masih terasa ya? Masih sekali. Juga masih mengatakan, uh luar biasa mesti terasa semangat sekali. Menjadi beban atau justru kita gaungkan bersama? Alhamdulillah gak jadi beban. Malah ini mendorong kita menjadi inspirasi kita dan energi kita untuk makin semangat. Terbukti ketika kita kemarin kita di Merapensulo, kemudian di Ternate, sekarang di Makassar. Itu betul-betul membuat kita makin semangat. Dan apa ya, masyarakat lingkungan itu betul-betul kayaknya, dan apalagi melihat atlet-atlet kita yang luar biasa. Saudara-saudara kita yang disabilitas ini, itu nampak sekali ya semangat, keceriaannya, dan mereka juga dilulukan oleh masyarakat lingkungan. Mereka juga ternyata mendapat semangat dari atlet-atlet yang sukses di ASEAN Games kemarin ya Bu ya? Betul. Jadi virus positif ini terus terbawa di ASEAN Paragas. Terus sekali, betul. Baik, Bu Silvi ada berapa cabang olahraga yang diandalkan, yang paling ditonjolkan untuk mendapat medali ya, merauh medali emas gitu? Sebenarnya kita nih ada 18 cabang olahraga, kita berharap sih semuanya bisa memberikan kontribusi lah kepada kegiatan ASEAN Paragas ini. Tapi yang pasti bahwa kita memang ada, selain semuanya, tentu ada 6 cabang olahraga yang memang kita mulai dari atletik, kemudian swimming, basket, kemudian tenis meja, seperti itu ya. Nah ini juga menjadi catatan kita bahwa ini juga yang akan mendulang emas kita. Kita memang punya target yang lumayan, membuat kita makin semangat. Iya, peringkat masuk, kalau 4 tahun lalu 10 besar begitu ya, sekarang 7 besar. Sekarang 7 besar. Tapi kalau dikatakan realistis, cukup realistis kah? Sangat. Memang sih kebetulan di INAPGOG ini atau Indonesia Asian Paragame Organizing Committee, tugas kita adalah menyelenggarakan. Dan tugas untuk atlet ini ada NPC, NPC kita. Tapi kalau saya lihat, NPC ini punya semangat yang luar biasa ya, masuk atlet-atletnya. Jadi mudah-mudahan target 7 besar ini betul-betul tercapai. Aksi games kemarin kita juga kan juala umum. Iya, mudah-mudahan bisa membawa ini. Bisa dibawa juga sekalian. Insya Allah, mudah-mudahan. Tapi kalau persiapan dalam segi teknisnya, itu seperti apa ya Bu? Alhamdulillah kalau soal platlasnya terus kita mainkan terus ya. Kemudian kalau infrastrukturnya, kita sudah selalu kita ingin menggaungkan pada dunia bahwa Indonesia ini betul-betul ramah disabilitas. Infrastruktur kita, rem kita, untuk semua disabilitas melalui toiletnya. Termasuk ketika mereka juga sampai di bandara juga kita sudah siapkan. Artinya ada lift yang khusus, kemudian ada transportasi yang khusus, begitu. Ya ini memang super humans ya. Jadi kita juga harus memperlakukannya juga yang super baik. Kalau untuk ramah disabilitas gitu, untuk penonton yang mungkin juga ingin menonton mereka para kaum disabilitas, apakah sudah ditambah dari segi bangku-bangku? Sudah, alhamdulillah sudah kami berterima kasih kepada kementerian dan lembaga yang sangat membantu kami untuk menyiapkan infrastrukturnya. Jadi seperti remnya juga kalau umpamanya memang tidak memungkinkan rem secara permanen, kita juga ada temporary remnya. Remnya ini kan perlu sekali ya. Terus volunteernya kita juga ada 8 ribu volunteer yang memang sudah kita training untuk mereka bisa menunjukkan keramah-tamahan dan kepedirian bagaimana mereka bisa membantu, tapi tetap menunjukkan kemandirian. Kan abilitas kita ini luar biasa, mandirinya luar biasa, mandirinya luar biasa. Jadi termasuk juga para village kita, kalau di Asian Games kan namanya update village, kalau kita para village. Para village. Semua hampir yang kegiatannya Asian Games kemarin kita lanjutkan. Bu, dengan para volunteer atau relawannya ada juga ya? Ada, 8 ribu. 8 ribu, dan mereka sejauh ini persiapannya atau kesiapannya sudah seperti apa? Alhamdulillah mereka kita training terus, kemudian mungkin ada nilai tambah yang kita tambahkan dalam training-training bahwa ini kalau Asian Games seperti ini, maka kita plus. Keramah-tamahan saya melihat sendiri bagaimana mereka punya tanggung jawab yang besar para volunteers ya. Nah kita harapkan bahwa ini juga harus ditambah lagi bagaimana memperlakukan para disabilitas yang super human sih. Super human sih. Kalau kita lihat kan memang pelaksananya selain di Jakarta juga ada juga di Solo ibu ya? Untuk keberapa kegiatan? Kalau platnasnya memang di Solo, tetapi kegiatan ini di Jakarta hampir sebagian besar. Ada berapa venue bu? Ada satu di Bogor. Ada satu di Bogor, jadi ada kurang lebih 19 venue betul? 18. 18 venue. Dan itu mekanismenya seperti apa bu? Penyebaran venue di berbagai titik di Jakarta? Kita sudah siapkan di Jakarta seperti di GBK, termasuk di arena-arena yang dimiliki oleh Pemprog di KI Jakarta juga sudah kita siapkan. Termasuk Jakarta International Expo, J-Expo itu juga kita siapkan. Jadi semuanya memang sudah tertata. Jadi di beauty venue kita sudah menyiapkan ini semua bekerja sama dengan NPC tentunya. Oke, nah sementara itu kita lihat juga di sini ya. Ini ada dari 18 cabang olahraga yang dipertandingkan di Indonesia. Indonesia sebagai tuan rumah pun mengandalkan torian emas dari beberapa cabang olahraga unggulannya. Nah lantas cabang olahraga apa saja yang diprediksi menjadi lumbung emas atlet para games di Indonesia tahun 2018? Kita simak informasinya. Terima kasih telah menonton! Ya, bukan hanya keharapan kesuksesan penelenggaraan sebagai tuan rumah keberhasilan capa dan prestasi juga digaungkan dalam perhebatan ASEAN para games 2018. Dan dari 5 cabang olahraga yang diunggulkan tadi, satu diantaranya adalah para atletik. Nah, kita pun telah terhubung dengan salah satu atletnya yakni Rizal Bagusaktiono yang akan berlaga di atletik nomor 100 dan juga 200 meter. Kita sapa Rizal, selamat siang. Halo. Selamat siang, halo. Oh, ada risau bagus ya. Bagus bagaimana ini targetnya untuk tahun ini? Pastikan meraih emas begitu ya. Kalau kita berkaca pada 2017 di Malaysia itu ada ASEAN Paragames, Indonesia menjadi juara umum atletik. Tapi untuk tahun ini bagaimana peluangnya? Ya, untuk target saya tersendiri, semua orang mengharapkan kita harus mendapatkan emas. Tapi saya mau menarikan, saya harus bisa menarik yang terbaik untuk Indonesia besok. Nah Rizal, ini kan Indonesia jadi tuan rumah. Komrod, kamu bakal jadi ini nggak? Bakal jadi tantangan tersendiri buat kamu atau sama seperti tahun-tahun sebelumnya? Ya, ini mas, saya menambah semangat saya. Saya bermain di kandang saya sendiri. Saya harus bisa menguntikkan bahwa Indonesia itu punya bibit-bibit alit yang bisa bersaing di internasional ataupun di dunia. Baik Rizal, lawan-lawan mana saja yang perlu diwaspadai nih untuk atletik nih? Yang berat gitu, kasih bocoran lagi kita. Ya, untuk kemarin saya udah pernah track out di China, di World Champions. Saya melawan, ketemu dengan lawan saya itu dari China yang besok berlagak di ASEAN Paragames di Jakarta. Saya mendapatkan posisi kedua, mendapatkan meraih, mendali perak. Dan dari China itu adalah pemegang rekor Asia. Jadi bisa lawan tepat dari China. China, lagi-lagi memang ini menjadi kekuatan terbesar ya, bagi dari Asian Games, walaupun Asian Paragames ya. Saya membuat semangat ya, Mas Bagus ya. Semangat ya. Iya, saya sudah ketemu dengan beliau ketika di Solo. Semangatnya luar biasa. Semangat luar biasa ya. Langsung mendapat semangat dari Ibu Silvi ini bagus. Kalau teman-teman gimana tuh Rizal di sana? Gimana Pak? Kalau teman-teman di sana gimana? Yang pada latihan, pada semangat semua atau gimana? Bisa diceritakan? Iya Pak, kita di sini kita dilatih setiap hari. Kita berlatih keras. Terus dikembangkan.